Kalau bisa leluasa Beribadah kepada Allah Dengan keadaan sehat walafiah Amin amin ya Rabbul Alamin Sepuluh Kiap meraih rahmat ilahi Tentu sangat diidam-idamkan Terlebih bagi kita sebagai seorang Muslim akan rahmat Allah Rahmat ilahi Apa sih rahmat itu Kita sering Mendengar bahkan meniputnya Setiap kali minimal dalam sholat Ar-Rahmanirahim Rahman dan Rahim Yang maha penyayang Dan maha mengasihi Rahman atau rahmat Itu adalah kasih sayang Allah Kepada semesta alam ya Pada makhluknya Gak peduli ya kaya Gak peduli ya miskin Gak peduli ya Punya pangkat tinggi Maupun gak berpangkat Gak peduli ya Beragama Islam maupun Non-Islam Semua makhluk Allah Ketika Allah mengindaki Untuk dikasih Maka Dinamakan Rahmat Mereka mendapatkan rahmat Namun tentunya berbeda Rahmat yang diberikan oleh Allah Kepada orang mu'min Dan selainnya Itu tentunya Porsi dan Prioritasnya Prioritasnya Tersendiri Terlebih nanti di akhirat Itu yang Hanya bisa memperoleh Sifat rahim Dari Allah adalah Orang-orang yang beriman Dan bertakwa saja Jadi Kalau di dunia Itu secara umum Namanya rahmat Tapi kalau sudah di akhirat Itu spesifik Namanya rahim Itu khusus Diperoleh bagi hamba-hamba Yang bertakwa Non-mu'min Dan Alias beriman Seperti itu Lantas Bagaimana cara kita Karena kita masih di dunia Agar kita Mendapatkan Rahmat Allah Kasih sayang Allah Yang lebih Tentunya ini Dambahan setiap Muslim Karena Barang siapa Kalau di akhirat Akan dilundingi Olehnya Dalam artian Tidak dimasukkan Ke neraka Kesiksanya Siksa Allah Yang sangat berdih Maka Orang tersebut Mendapatkan Salah satu Rahmat Allah Maksudnya Bentuk rahmat Allah Salah satunya Seperti tadi Dihindarkan dari Siksa Api neraka Yang sangat berdih Wabalika Fauzul Mubin Dan itu Merupakan Ciri-ciri Orang yang Sangat beruntung Sudah jelas ya Fauzul Mubin Itu Keberuntungan Yang sangat jelas Al-Quran Mengemungkakan Sepuluh Kiat Untuk meraih Rahmat Allah Di antaranya Sebagai berikut Berarti disini Rahmat Allah Ini kita Upayakan Agar kita Dapat Namun Ini juga Berkelanjutan Kelak di Berarti Kalau kita Konsisten Mengerjakan Ini Insya Allah Kita akan Dini Selantiasa Dinaumi oleh Rahmat dan Rahim Allah Pertama Apa yang Hendaknya kita Sebagai orang Islam Kerjakan Agar mendapatkan Itu Pertama Tolong Menolong Dalam Kebaikan Saling Saling Jangan Jangan Tanamkan Pada diri kita Sikap Egoism Egois Memprioritaskan Diri Sendiri Tapi Kita juga harus Pekat Terhadap Sosial Pekat Terhadap Sesama Kalau Kita Lihat Kemungkaran Di depan Kita Katakala Saudara Kita Melakukan Tindak Dosa Tindakan Yang Mengarah Kepada Dosa Kita Jangan Kita Diam Aja Kalau Kita Cue Diam Aja Itu Samanya Membiarkan Saudara Kita Tergelincir Pada Lembah Kemahasiatan Ini Bukan Termasuk Ciri-ciri Orang Yang Nanti Kela Menyak Lihat Terlamat Maka Senantiasa Kita Minimal Menasihati Kalau Kita Punya Kuala Lebih Kita Tegur Tidak Tidak Mengerjakan Pekerjaan Dosa Tersebut Yang Kedua Melaksanakan Amar Maruf Dan Nah Hinggar Pemerintah Perkara Yang Baik Atau Perkara Yang Diwajib Dan Menjauhi Perbuatan Yang Mungkar Perbuatan Dosa Tentunya Ini Berjenjang Atau Sifatnya Gradual Di Kitab Ada Tiga Tahapan Dalam Amar Mahum Nahi Nahi Mungkar Kita Seperti Tadi Mendapati Saudara Atau Teman Kita Melakukan Tindakan Dosa Apa Yang Kita Ketakan Pertama Harus Anas 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 Menasihati Dengan Cara yang Halus Segera Mengenai Hatinya Didekati Didekati Dengan Cara Persuasif Bicara Dari Hati Kehati Dengan Senantiasa Niat Karena Allah Ingin Amar Maaf Dan Bener-bener Tulus Gitu Ya Kalau Ia Sudah Tidak Mengerjakan Karena Kita Maka Sudah Kita Nggak Usah Ke Level Yang Ketua Level Pertama Tidak Memban Baru Boleh Dengan Level Yang Kedua Misal Dengan Tekatan Yang Agak Kasar Tidak Berkata Kotor Misal Intonasinya Lebih Pegas Menyuruh Agar Berhenti Dari Masyiat Yang Sedang Dilakukan Saudara Kita Tapi Jangan Berkata Kotor Kata 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 Yang Sering Kita Lihat Itu Jangan Tapi Dengan Intonasi Yang Pegas Lillah Kita Karena Allah Kita Beramar Ma'ruf Karena Ini Salah Satu Kewajiban Seorang Mu'min Baru Yang Kedua Tahapannya Pun Tidak Mempan Boleh Dengan Kekuasaan Semisal Kita Punya Otoritas Ya Boleh Kita Memukul Tapi Sekira Tidak Sampai Melukai Contohnya Apa Orang Tua Memukul Anaknya Ketika 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 Salah Dalam Hal Kemahasih Akan Boleh Memukul Menjewer Mencupit Atau Selainnya Semisal Oleh Amri Pemerintah Ada Tempat Dimana Diselenggarakan Testa Mabuk Mabuk Kemudian Transaksi Perjudian Baru Bagi Pemerintah Itu Harus Bilangkan Harus Menyelangkan Kemungkaran Tersebut Dengan Cara Dilihat Dilihat Itu Kekuasaannya Menyuruh Polisi Sako PP Untuk Menentikan Tidakan Itu Yang ketiga Dengan Cara Eksekusi Langsung Itu pun Harus Ada Ketentuan Yang Gak Boleh Brutal Ketika Pun Mereka Membandel Kita Lumpuhkan Sekira Cara Pelumbuhannya Yang Ringan Al-Akhof Dari Cara Yang Paling Ringan Agak Berat Sampai Yang Terberat Kalah Memang Ia Membahayakan Mau Nggak Mau Kita Lumpuhkan Dengan Cara Lebih Resiko Tapi Tentu Niatnya Harus Kita Ingat Amar Ma'ruf Menyuruh Sholat Anak Menyuruh Sholat Mengingatkan Sholat Antara Sesama Itu Termasuk Amar Ma'ruf Yang Ketiga Mendirikan Sholat Nah Ini Ya Wajib Bagi kita Ini Sudah Nggak Bisa Ditawar Lagi Jangan Maksudnya Nggak Usah Disinggung Lagi Sholat Itu Merupakan Yang Adana Salah Satu Yang Adana Merupakan Salah Satu Rukun Dalam Islam Ini Kita Harus Tanamkan Bahwasanya Sholat Itu Merupakan Kebutuhan Rohan Kita Bukan Kebutuhan Lagi Seperti Yang Sudah Saya Uraikan Di Pertemuan Sebelumnya Yang Keempat Menunaikan Zakat Jangan Lupa Karena Allah Menitipkan Sebagian Menitipkan Harta Kepada Kita Itu Ada Hak Orang Lain Dan Zakat Sendiri Itu Terbagi Terbagi Menjadi Dua Secara Umum Pertama Zakat Yang Bisa Membersihkan Diri Kita Yang Zakat Fitrah Yang Kita Keluarkan Satu Tahun Sekali Di Bulan Alhamdon Berupa Makanan Pokok Kalau Menurut Mata Panafi Boleh Menggunakan Mata Uang Sekirah Konsensinya Sesuai Dengan Harga Makanan Pokok Tersebut Menurut Ukuran Masing-masing Mata Yang Kedua Zakat Mal Zakat Mal Itu Bisa Memberikan Harta Fungsinya Zakat Mal Itu Ada Lima Kalau Yang Mutafak Aneh Yang Disebabkan Di kalangan Fokoha Dan Ulama-ulama Terdahulu Ada Lima Kemudian Ulama Kontanku Memasukkan Lagi Zakat Profesi Kelima Zakat Itu Apa Saja Pertama Zakat Zakat Hewan Ternak Sati Kerebau Kambing Untah Setiap Kelipatannya Itu Wajib Dikeluarkan Zakat Dan Ada Ketentuannya Sendiri Baik Misop Maupun Kadar Berapanya Yang Harus Dizakat Dari Hewan Ternak Tersebut Ini Bisa Dilihat Di Kitab Kita Fiki Kalau Fatal Korib Matan Takut Ini Lebih Terpinci Jadi Kambing Unta Kambing Sapi Kadebau Itu Ada Ketentuannya Tersendiri Dan Juga Ada Ketentuan Tersendiri Yang Kedua Zakat Buah Buah Yang Mencakup Samar Maaf Yang Mencakup Anggur Dan Kurma Itu Juga Wajib Memulakan Zakat Kadarnya Juga Ada Tersendiri Ukurannya Sekira Sudah Mencapai Misopnya Dan Masa Panen Sudah Tiba Yang Ketiga Zakat Perniagaan Zakat Kejara Baik Yang Kita Dagangkan Itu Sembako Kemudian Furniture Alat Terserah Pokoknya Apa yang Kita Berdagangkan Maka Itu Wajib Kita Keluarkan Zakatnya Ketika Sudah Mencapai Misop Misop Itu Apa Batasan Dimana Seseorang Yang Mana Hartanya Sudah Mencapai Setira Untuk Wajib Dikeluarkan Zakat Ini Juga Ada Ketentuannya Sendiri Yang Keempat Itu Zakat Emas Dan Perak Murni Ketika Kita Memiliki Simpanan Emas Dan Merak Murni Pemilikan Kita Maka Wajib Kita Keluarkan Zakat Baik Sudah Berupa Perhiasan Maupun Batangan Mas Yang Kelima Adalah Zakat Zakat Makanan Pokok Misal Padi Jagung Kedelaik Gandum Dan Seterusnya Ketika Sudah Mencapai Misop Dan Masalah Dan Wajib Dikeluarkan Zakat Lantas Bagaimana Kalau Bisnis Misal Kayak Kita Menanam Buah Selain Anggur Dan Rumah Misal Menanam Semangka Jeruk Apakah Memulakan Zakat Wajib Dikeluarkan Zakat Tapi Itu Dikategorikan Zakat Tijaro Zakat Perdagangan Karena Kita Menanam Semangka Mangga Kemudian Apa tadi Jeruk Untuk Kita Perjualkan Itu Masuk Kategori Zakat Perniagaan Atau Tijaro Bukan Zakat Siman Karena Zakat Siman Atau Bauan Itu Yang Secara Nas Yang Keterangan Keterangannya Ada di Quran Dan Hadis Cuma Anggur Dan Kurma Dan Zakat Profesi Ini Para Ulama Terutama Ulama Yang Masa Kini Ulama Mutakhir Ini Memasuk Memasuk Tergolong Tergolong Sesuatu Yang Wajib Dizrakati Misalkan Profesi Kita Sebagai Dokter Perawat Kemudian Pegawai Negeri Sipil TNI Dan Sebagainya Jadi Kita Sudah Mencapai Misop Setara Misop Zakat Perniagaan Maka Wajib Kita Keluarkan Zakat Ini Pendapat Ulama Kesepakatan Ulama Bukan Kesepakatan Sintunya Mayoritas Ulama Berpendapat Demikian Zakat Profesi Itu Wajib Dikeluarkan Maksudnya Profesi Apapun Yang Sekira Gajinya Sudah Mencapai Isopnya Maka Wajib Dikenakan Zakat Itu Wajib Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.